PEMBICARA 1 Berada di desa melintang kecamatan Morawis Kutai Kartanegara, tepatnya di tengah danau melintang, lapangan futsal kayu ini dibangun. Biasanya, lapangan futsal di perkotaan menggunakan bangunan beton dengan fasilitas standar dan memiliki area parkir yang cukup luas. Namun berbeda dengan lapangan futsal yang berada di desa melintang ini. Setiap harinya, banyak perahu parkir di dekat lapangan itu. Dengan menggunakan konstruksi berbahan kayu, lapangan berukuran 20x40 meter ini lantainya pun terbuat dari papan ulin yang dikelilingi dinding jaring dari kawan. Lapangan ini tak pernah sepi dikunjungi warga sekitar untuk bermain futsal. Lapangan futsal ini dibangun dua tahun silam oleh salah seorang warga desa melintang secara pribadi dengan merogoh uang sebesar 400 juta rupiah. Tempat ini dibangun, guna menyalurkan hobi positif bagi warga maupun anak muda sekitar lewat kegiatan berorah raga. Selama ini warga maupun anak muda merasa kesulitan untuk bermain bola maupun futsal dikarenakan desa itu tidak memiliki daratan. Maklum saja, warga desa ini tinggal di atas perairan danau melintang dengan rumah panggung dan daratan di desa itu juga bisa terlihat ketika air danau sedang surut. Serta siklus ini terjadi hanya selama tiga bulan dalam setahun, padahal masyarakat di sini 90 persen mendemari sepak bola. Bisa membantu kami yang di desa ini dengan adanya lapangan ini untuk bisa mengadakan turnamen-turnamen lah agar bisa mengambil bakat-bakat yang ada di daerah desa-dosa di Tanahulu ini. Untuk sewa lapangan futsal ini sendiri sangat murah. Pemilik lapangan hanya memungut biaya sebesar 5.000 rupiah per orangnya. Namun, bagi pelajar tak dikenakan beban iuran atau gratis dan bisa bermain sepuasnya selama seharian asalkan tidak terjadi antrean panjang. Kedepannya, pemilik lapangan berkeinginan memasang rumput sintetis untuk mengurangi cedera pemain lebih parah karena lantai papan kayu kerap membuat pemain luka serta merasakan kesakitan ketika terjatuh. Lapangan futsal ini dibuka setiap hari mulai pukul 15 hingga 17.30 Wittah. Namun, pada Sabtu dan Minggu dibuka dari pagi. Lapangan ini juga memiliki sejumlah fasilitas bagi pemain hingga para penonton agar lebih nyaman saat berada di lapangan. Lapangan futsal desa Melintang itu tidak hanya menarik warga sekitar namun juga bagi masyarakat Kota Bangun, Tenggarong, Samarinda, Bontang, hingga Balikpapan. Pemilik lapangan ini sendiri sering menggelar turnamen futsal antar rukun tetangga di desa Melintang, kecamatan Morawis, Kota Ekaratanegara. Dari Kota Ekaratanegara, Verus Dabadi memberitakan.